Rebel ini membakar solar plant Halo teman-teman welcome back to ulang gaming teman-teman ya atau El Presidente Gaming teman-teman Jadi pada hari ini kita mau new game di map yang baru teman-teman ya di map yang baru Karena apa gue mendapatkan informasi kayak begini teman-teman Nah bisa dilihat di layar ya bahwa ada beberapa bangunan itu yang baru kita bisa main Itu kalau kita loading map baru loading new game teman-teman bukan continue save game teman-teman ya Nah jadi ya gue akan coba ya untuk bermain di map yang baru teman-teman Nah disini ada Caribbean skies teman-teman ya Ada misi entah misi entah apa tapi Caribbean skies Nah disini ada misi teman-teman ya Caribbean skies teman-teman Oke teman-teman ya jadi bisa dibilang ini adalah salah satu yang menarik dari update dari Tropico 6 ini teman-teman ya Nah kita akan coba disini misinya ya kita akan lihat misinya itu seperti apa teman-teman Oke sebentar ya difficulty nya normal aja nah sekarang start mission teman-teman Nah kemarin itu gue main di apa namanya dilanjutin game ya teman-teman ya di video sebelumnya gue main lanjutin game tapi ternyata Memang sih ada yang baru kayak misalkan kayak ya apa ya Eh pokoknya gitulah teman-teman Tapi kalau yang disini ini misi dari Caribbean skies teman-teman ya Dan gue gak tau ya Apa namanya kira-kira akan kita akan dibawa kemana nih dari misi ini teman-teman ya A new island so many possibilities so much money to make so many people to explore Oke just thinking about it makes my mouse start to work Wow ada meteor teman-teman Wow hampir aja tuh kena mobil-mobil itu teman-teman ya Wow banyak banget teman-teman Wow 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 Nih kalau teman-teman dengerin pakai headset nih suaranya lumayan juga sih teman-teman ya Aku akan pastikan untuk menghilangkan semua kaki dan kaki hitam dari palace dan memiliki kaki rambut kita kembali Oke teman-teman ya Kita akan coba Nah disini all citizen port seperti biasa professional soldier Disini gue pengen yang zero emission ya teman-teman ya Nah terus disini Oh apa Separasi Separation power Oke gue pilih yang ini Nah disini gue pengen mengawasi total masyarakat gue Dan disini pet helper ya Oh atau hybrid ya Oke Gue pilih yang hybrid oke sekarang kita Next kita lihat Asuransi meteor Apa ini dia bilang Oh sekarang gambarnya udah gaul-gaul begini teman-temannya Oke 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 teman-teman disini happy teamster happy tropico ya Kita akan coba Wow Oke Isu free housing teman-teman Oke kita disuruh Apa namanya Mengeluarkan edit tentang rumah gratis Oke Kita bikin Isu free housing Free housing itu dia ada disini Dan ini belum research Kita research Kita akan research free housing teman-teman ya Kita percepat disini Oke Sudah Presidente my friend Surely you're not gonna buckle up the pressure those Sekarang kita ada drone assemble Oke Dih Oh Oke teman-teman ya Tadi harusnya kita pencet yang ini teman-teman ya Why should pro Sekarang battery plan Battery plan Suruh kita ngapain Build battery plan Build drone factory Produce logistic drone Oke Kita buat battery plan Oke Ini battery plan Kita buat disini teman-teman ya Oke Oke kita buat sekarang Oh This is the official statement from the palace Declares cryptocurrency to be unpatriotic If it doesn't have a picture of El Presidente on it It's not currency Drone factory Drone factory Drone factory Oke ini drone factory Kita udah bikin Oke Oh ada mobil bisnya teman-teman ya Jadi ya teman-teman ya secara overall sih Jujur aja nih gue paling gak suka dengan updatean kayak begini ya Ini gak masuk akal banget Seperti yang gue bahas di game sebelumnya ya Ini kalau ada mod yang bisa normalin dah nih pohon-pohon jadi hijau lagi gitu ya Itu bakalan bagus teman-teman Jujur ini salah satu hal yang sangat gak enak Di negara topris ada salju di pohon-pohon itu Aduh mungkin teman-teman juga jadi ini ya Jadi mempertanyakan gitu ini update apa ini Update gak penting ini Ya Dia gak usah lah ini kayak begini-gini nih Aduh kacau Ya Mungkin suatu hari developer perlu diajak ke daerah Tangerang kali ya teman-teman ya Biar dia ngeliat sendiri bahwa di negara tropis itu kagak ada salju guys Oke ini sementara gue masih liatin aja Ini kenapa gue gak dibikin-bikin ya Oke kita akan coba liat Dimana sih bagian itunya Northshed Morhen Sebenernya kalau main game ini teman-teman ya kita langsung ke zaman modern tuh kurang Kurang greget teman-teman ya Gue gak tau kenapa Tapi yang pasti sih memang lebih enak itu kita main game ini tuh Dari zaman bener-bener dari zaman kolonial teman-teman ya Dari zaman penjajahan itu Karena kenapa ini terlalu mewah gitu Jadi kita gak ngerti itu ya Dari mana asal kemewahan ini Bener-bener Produce logistik drone Nah sekarang kita mau tanya Drone ini dari mana ini Ya dia butuh baterai sama aluminium Baterai sama aluminium Oke kalau disini Ini Baterai sama aluminium Nickel Berarti aluminium jangan dijual guys Open thread screen Aluminium itu jangan dijual Baterai jangan dijual Kita lihat Ya baterai jangan dijual teman-teman Jadi baterai itu dipakai untuk Drone teman-teman ya Oke sekarang gue coba-coba nih ya Oke ntar deh ntar kita akan Gue akan satu Rilis video yang Yang kita tuh mulai dari awal misi teman-teman ya Kalau udah misi model kayak begini nih Jujur aja tuh Kurang begitu gereget teman-teman Terus juga ini kayak Ya elah ini apa sih Rebel-rebel gak jelas Kita lihat bentuk rebelnya gimana Ya bentuk rebelnya aja begini teman-teman ya Di jaman modern ya Tuh Rebel Rebel ini membakar Solar plan Ini mana pasukan pengaman nih Ini loh teman-teman Yang kayak begini-gini Yang kadang gue gak suka Kalau main langsung di jaman modern Kita gak tau Mana pasukan pengaman Tentara ya Dimana coba Ah kacau kali lah ini Ya Lihat teman-teman ya Tapi secara overall sih Ya Gue nanti Gue akan cari tau dulu Gimana cara ngilangin nih Salcu Itu pun kalau bisa Kalau gak bisa ya Udahlah teman-teman ya Tuh disini Waduh Para pekerjanya Menggunakan kayak semacam Hasmat gitu gitu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Nanti gue akan bikin Satu video baru Ya Ini hanya gambaran Sekilas tentang Apa sih yang ada di misi Apa Tuh pulau-pulau Banyak begini Pulau-pulau Kagak guna Ini teman-teman Ya Batu-batu gini Gak akan bisa Dibangun Lihat Pulau semua Warna-warna putih Sementara Ininya pinggirnya Kagak Teman-teman Ya Oke deh Teman-teman ya Jadi Kita akan lanjut Di video selanjutnya Jadi ini Hanya untuk Review doang Ya Pandangan gue Tentang update Terbaru ini Ya Jadi disini Gue mau kasih lihat Sama teman-teman Bahwa Di game ini Teman-teman ya Update-nya memang Sungguh sangat menarik Karena apa Update-nya itu Adalah tentang Ada Produksi baru Ada drone Ya Terus ada Battery Ya Tapi Secara Visual Terutama salju Ini gue sangat Gak demen banget Gue sangat Gak suka banget Karena Sebagai Penduduk Di pulau tropis Teman-teman Bahkan di negara tropis Kita gak akan ada Jumpain hal-hal Kayak begini Teman-teman Hujan es batu ada Tapi hujan salju Gak ada Jadi teman-teman Untuk teman-teman Yang Yang Ngeliat Game Review Udah ada gambaran Seperti ini Gue saranin Teman-teman Mendingan Teman-teman Main Game-nya itu Dari awal Dari jaman Kolonial Jangan main misi-misi Begini Gagak ada guna Teman-teman Tuh Gak ada Istilah tuh Apa ya Gue juga bingung Ini yang Yang mainin game ini Ini kan Sebenernya kayak Seven Teman-teman Kayaknya Hancur banget Gitu sih Kurang begitu Apa El presidente Kurang keluar Teman-teman Ini terlalu Mefah Terlalu Mefah Teman-teman Jadi Cukup sekian deh Review gue Mengenai misi Dari game ini Teman-teman Yang tadinya Gue niat Main misi Jadi permisi Mendingan gue Main dari jaman Kolonial Dan gue ajak Lu semua Untuk main Di jaman yang Kolonial Jadi thank you Buat teman-teman Yang udah Ngeliat Video ini Jangan lupa Kasih like Dan subscribe Thank you Teman-teman See you next video